Intro Mengawali masa kampanye Pilpres 2024, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto memilih memberikan bantuan untuk Palestina. Prabowo menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina sebanyak 5 miliar rupiah. Bantuan itu disampaikan oleh Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, pada selasa 28 November. Bantuan kemanusiaan itu diberikan melalui Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban Ahed Abu Al-Ata. Menurut Rosan, Prabowo ingin memberikan bantuan terutama kepada anak-anak dan wanita yang menjadi korban perang di Palestina. Dengan bantuan itu, diharapkan warga sipil bisa bertahan dari kebutuhan pangan dan lainnya. Rosan mengatakan pemberian bantuan kemanusiaan itu merupakan wujud komitmen Prabowo kepada Palestina. Lebih lanjut, Rosan mengatakan bahwa dukungan kepada Palestina bukan hanya kali ini saja dilakukan. Menurut Rosan, baru-baru ini Prabowo mengirimkan rumah sakit terapung ke Gaza. Ia menegaskan bahwa pengiriman bantuan untuk Palestina tidak akan berhenti dan akan terus berjalan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!